Sejumlah tim pemenangan Prabowo Gibran bergembira menyambut unggulnya suara Capres 02 versi Quick Count dan Real Count sementara KPU. Berbanding terbalik, kubu Capres 01 justru disorot karena keberadaan Caimin menjadi misteri. Jawa Pres Anis Baswedan sekaligus pentolan partai PKB itu disebut menghilang usai pencoblosan Pilpres 2024. Diketahui Caimin belum muncul lagi ke hadapan publik setelah pencoblosan pada Rabu 14 Februari lalu. Terakhir kali Caimin terpantau di hadapan media saat konferensi pers di Posko Timnas Amin di Ponigoro 10, Menteng, Jakarta Pusat di hari pencoblosan. Isu menghilangnya Caimin langsung dibantah jajaran Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsur Rijal saat ditemui di kantornya pada Minggu 18 Februari 2024 mengatakan Caimin tidak menghilang dari publik. Menurutnya Caimin masih aktif di media sosialnya. Dia menyebut bahwa Ketua PKB itu masih sempat hadil dalam rapat koordinasi se-Indonesia yang digelar secara daring. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Caimin. Diungkap Cucun, Caimin pada kesempatan itu mengungkapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi seluruh kader partainya yang telah bekerja keras dalam pemilu 2024. Sementara itu di media sosial X-nya, Caimin beberapa kali memposting aktivitasnya. Di antaranya menghadiri rapat bersama para caleg DPR RI sekaligus memantau perhitungan suara di kantor DPP PKB pada Sabtu 17 Februari 2024. Caimin kembali membuat cuitan di akun X-nya pada Minggu 18 Februari 2024. Beliau terus menyampaikan di media sosial terus berbicara. Tidak ada beliau menghilang dari publik. Kami kemarin melakukan rapat koordinasi se-Indonesia melalui MediaJu. Kemudian beliau juga mengucapkan apresiasi terima kasih kepada semua kader. Tidak ada Caimin selalu tampil dan semua yang terjadi ini tetap bilang kepada seluruh struktur para relawan para kader menjaga perhitungan suara DPP-nya. Ini belum berakhir, pemilu ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.